Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara. Kita memasuki renungan Sabtu 8 Mei 2021, pekan kelima Pascah. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Kebencian sungguh berasal dari zaman ke zaman. Zaman Tuhan Yesus kebencian dan kedengkian ternyata sudah ada, saudara-saudara. Apalagi di zaman sekarang. Banyak orang saling membenci. Banyak orang saling mendengki. Banyak orang saling iri hati. Saudara-saudara terkasih, apalagi di zaman media sosial sekarang. Menjadi sarana untuk saling membenci. Menjadi sarana untuk saling menghujat. Sungguh, dunia penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apakah itu akan berlangsung terus? Apakah itu akan terus-menerus kita lalui? Sungguh-sungguh sangat menyedihkan dan memprihatinkan, saudara-saudara. Padahal Tuhan Yesus, kita tahu, tidak ingin bahwa kita saling membenci. Justru kita diinginkan untuk saling penuh cinta. Saling penuh dengan perdamaian. Hidup kita penuh dengan sebuah hal yang positif, hal yang baik. Kenapa diisi dengan kebencian dan permusuhan? Saudara-saudara terkasih, Apakah kita ingin hidup kita penuh dengan hal-hal yang rumit-rumit? Hal-hal yang penuh keporak-porandaan? Sungguh mengerikan kalau dunia kita penuh dengan hal-hal yang buruk. Kenapa kita tidak memberikan yang positif, hal-hal yang baik? Memberikan perdamaian agar hati kita lebih tenteram. Agar masyarakat pun lebih tenang. Marilah kita sedikit memberikan hati kita, kerendahan hati kita untuk saling menghargai. Untuk saling menghormati saudara-saudara kita. Walau berbeda-beda suku, bangsa, ras, warna kulit. Kita di mata Tuhan adalah sama. Tidak ada bedanya. Jangan diisi dengan permusuhan. Jangan diisi dengan kebencian dan kedengkian. Hiduplah penuh dengan damai, cinta. Bahwa kita adalah manusia yang sama. Manusia yang sederajat di mata Tuhan. Hal-hal yang baik seringkali kita menganggapnya sebuah pencitraan. Mencari nama. Mencari hal-hal yang dianggap sok pahlawan. Itulah sikap-sikap kita seringkali. Ubahlah pemikiran-pemikiran jelek itu. Ubahlah pemikiran-pemikiran negatif itu. Berbaliklah untuk berpikir selalu positif terhadap orang lain. Hargailah segala perbuatan baik orang lain. Hargailah semua yang mereka kerjakan untuk orang lain. Walaupun kita tidak bisa membantunya, tetapi kalau kita ikut mendukung, mendoakannya, maka kita pun akan terdiri dari hati yang penuh damai. Hati yang penuh dengan cinta yang telah diwariskan Tuhan kepada kita. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang positif. Isilah hati kita dengan kemurnian hati. Jangan penuh dengan kebencian. Cintailah sesama kita seperti mencintai diri kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, ingatlah, semua yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk diri kita, tetapi bisa dibagikan untuk orang lain. Kita diciptakan berhidup bersama untuk saling berbagi, tidak untuk diri sendiri. Kita diciptakan Tuhan untuk hidup bermasyarakat, hidup penuh kasih, hidup penuh dengan kelompok-kelompok yang indah, damai, sejahtera bagi kita semua. Amin.